ini populasi total berapa ekor mas? ini kurang lebih 3000 ekor seluruhan di kandang ini, sini, sama sana ya? iya kalau untuk pakannya gimana mas ini? kita full hijauan oh full hijauan hijauannya tidak tanpa silase, tanpa fermentasi gitu? tanpa silase, tanpa fermentasi kalau yang full blood seperti ini, pakannya juga sama sama indukannya? sama kita, pakannya full hijauan jadi yang di sini memang tanpa konsentrat sama sekali ini? tanpa konsentrat sama sekali ini kasih vitamin 3 hari sekali jangan lupa like, komen, dan subscribe bukan dokter hewan terima kasih bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ahlan wa sahlan bi kudumikum, welcome back to my channel selamat datang kembali penduduk negara Indonesia baik yang ada di Indonesia atau di luar negeri kembali lagi dari Boyolali tepatnya di Bineka Farm kali ini yang populasinya tiga ribuan ekor tapi tanpa fermentasi, tanpa silase hijauannya kayak gini oke, sebelumnya langsung saja dengan Mas Mamat kebetulan Pak Mario berhalangan hadir sore hari ini selamat sore Mas Mamat sore ini dimana ini Mas, lokasi kandang ini? ini di Urut Sewu itu nampel hmm dan juga di tepatnya Bineka Farm Mas ya iya dombanya apa saja Mas ini disini? dombanya ada suvok ada texel ada dorper ada dorpernya juga ya disana dan ini untuk sistem pakannya Mas yang sore hari ini kita boleh tanya-tanya dong pakannya boleh ini kita pakannya pakai full hijauan full hijauan? iya hijauan tanpa fermentasi, tanpa silase ya? tanpa fermentasi, tanpa silase satu harinya sampai berapa ton Mas untuk hijauannya? kalau untuk hijauan kira-kira hampir tiga tonan tiga tonan per hari ya? hijauannya ya? iya jadi di choppernya juga tiap hari juga? tiap hari kita choppernya hmm berapa karyawan Mas? karyawan disini ada 30 orang karyawan 30 orang iya untuk 3.000 ekor domba untuk 3.000 ekor domba hmm jadi kurang lebih per 100 1 orang ya? iya iya tapi cuma divisinya masing-masing gitu ya? divisinya masing-masing iya dan hasilnya kayak gini Mas meskipun tanpa fermentasi, tanpa silase untuk hijauannya nah untuk ini dapetnya rumput-rumputannya di lahan sendiri gitu atau gimana Mas? untuk rumput kita beli pak beli ya? iya beli jadi rakyat itu tetangga-tangga itu melihara rumput jual kesini katampung kita beli oh ya temen-temen mitra mitra penghijauan gitu ya? rakyat kayaknya seurah-urah kita penguasa tapi penguasa gak apa-apa yang penting gak penguasa yang zulim ya? iya terus ini di chopper gitu ya? di chopper hasilnya kayak gini nah ini belum habis makanannya? belum habis ini karena baru saja dikasih oh untuk palungannya memang harus pendek-pendek gini ya? iya karena pendek kita ini tujuannya apa Mas? ini untuk ketinggiannya tidak terlalu tinggi untuk domba-dombanya ini palungnya? untuk kita mengana supaya itu sih Mas bener ya Pak? menjauhi penyakit prolapsus biasanya kalau kita pernah juga terlalu tinggi dia sering terjadi prolapsus makanya kita agak taruh di bawah oh prolapsus itu apa Mas? prolapsus itu kalau biasanya broyong oh broyong kayak gitu itu pengaruh Mas ya? palung itu? iya itu pengaruh yang nyebabnya apa itu? yang nyebabkan kok bisa palung terlalu tinggi malah kadang broyongan gitu gimana itu? ya sebenarnya kan domba makanya di bawah bukan di atas makanya kita taruhnya di bawah terus kita juga ada asinan itu penambah kalsiumnya asinan? iya asinan mineral block mineral block asinan ya? iya wah itu mineral blocknya nah untuk jenis domba nya kayak gini ya untuk pencekuran sendiri berapa bulan sekali dilakukan? untuk pencekuran kita biasanya rata-rata 3 bulan sekali ya oh 3 bulan sekali ini waktunya cukur ya? iya ini waktunya cukur ini iya kayak gini dan apakah ini ada penambahan konsentratnya juga gitu Mas Mamat? ada kita kalau pagi 7 konsentratnya jam 7 pagi iya kalau sore nggak dikasih? kalau sore kita nggak ngasihnya nanti malam oh nanti malam? ya kita tabur nanti malam jam 10 malam berarti sehari berapa kali Pak akan Mas Mamat? sehari konsentratnya 2 kali hijauannya 2 kali hijauannya 2 kali yang pertama diberikan jam berapa? jam 7 pagi kita berikan konsentrat nanti jam 9 pagi kita kasihkan serat hijauan ini nanti jam 3 sore kasih hijauan lagi terakhiran kita tabur konsentrat jam 10 malam oh berarti dibalik Mas Mamat ya? kalau pagi sentratnya dulu kalau sore hijauannya dulu ya? iya untuk konsentratnya sendiri berapa persen dari berat badan Mas Mamat? kita pakainya 3 persen dari berat badan dulu hmm kalau untuk konsentrat sendiri beli atau? kita keransung sendiri oh keransung sendiri hmm kita sambil lihat jalan ke sini Mas ya kalau kayak gini dibiarin keluar-keluar gini kenapa Mas? karena ini cempe oh cempe dibuat setiapkan ya? dia bisa keluar masuk tapi tetap mau ya meskipun ini diinjek-injek nantinya habis? nanti habis oh meskipun nanti barangkali kadang dikencingi oleh ininya ya sebenarnya kalau sudah dikencingi dia nggak mau makan ah tapi dia tahu diri ya kalau sudah dikasih bebas gitu nggak? mungkin dikencingi ya? nggak mungkin ah ini kayak gini ah ini ya domba-dombanya ya lomo-lomo gini ya meskipun hijauannya ini hijauan basah ya istilahnya hijauan basahan kayak gini ayam-ayam dombanya ini nanti malam habis sebelum dikasih konsentrat gitu? nggak biasanya dikasih konsentrat baru dia bisa habis oh jadi ini sekarang full hijauan kayak gini soalnya terus nanti malam ditaburin konsentrat lagi gitu Mas? ya itu jadi nanti dia lebih lahat bisa habis untuk hasil brandingannya semacam ini kurang lebih? ya ini untuk hasil brandingannya ini anakan apa Mas ini? ini anakan dorper FB FB sama kawin ini? kawin teksel laktasi berapa yang ini? ini laktasi ketiga laktasi ketiga ini ya? iya wah berapa bulan Mas? ini baru satu bulan oh baru satu bulan kayak gini Mas? iya di sini beratnya di sini beratnya ada yang umur tujuh bulan hmm kemarin kita timbang bobot tujuh puluh dua kilo tujuh puluh dua kilo itu F1 tujuh puluh dua kilo F1 dorper dorper betinanya? betinanya teksel hmm kayak gini-gini kurang lebih ya? iya kayak gini wah yang ngeri Mas ya tujuh bulanan tujuh puluh dua kilo itu F1 ya? iya dan yang lain anak-an gini-gini kurang lebih berapa bulan ini? ini juga satu bulan tapi kan kurang bagus kayaknya oh yang ini malah kurang bagus ya? iya karena biasanya yang bagus itu seperti ini oh biasanya seperti itu faktor apa yang mempengaruhi Mas kayak gini? misalkan kurang bagus kayak gitu? indukannya oh indukannya oh dari indukannya juga yang terpengaruh ya? iya kalau ini lokal indukannya kalau itu teksel oh yang teksel kayak gitu memang beda Mas ya? beda indukan meskipun pejantannya sama-sama dober FB dengan jenis yang kualitas yang sama tetapi indukan sangat berpengaruh juga ya? iya berpengaruh juga hmm sama-sama namanya F1 F1 tapi beda beda indukan tetap beda hasilnya nah untuk minumnya sendiri dikasih full gitu? iya kita juga kasih full minum ande bitum Mas ya? kita dikasih vitamin 3 hari sekali 3 hari sekali? iya oh tetap selain pakannya full hijauan tanpa silase tanpa fermentasi 3 hari sekali dikasih vitamin iya bener vitamin apa? kita biasanya pakai Vita Bustot hmm oh dari Fetwise Premium iya apa sekalian promosi sering saya bilang gitu hahaha iya itu ya nah itu ditaruh di minumannya atau konsentratnya? kita taruh di minumannya kita campur hmm tapi untuk hari-hari biasa itu full air putih full air putih 3 hari sekali ditambah itu ya? iya kita tambah Vita Bustot hmm mungkin juga itu yang menyebabkan pertumbuhannya cepat wah ini disana juga ada kandangnya juga ya? iya ada kandangnya ini full sana terus di depan juga ada blok A itu ya? iya hmm kalau untuk penggumukannya disini kan ada juga mas ya? iya ada penggumukannya juga pakannya sama? kalau penggumukannya beda kita pakai pakainya pakan kering oh pakan kering iya hmm pakan kering pun bikin sendiri juga? kita bikin sendiri juga oh tapi seratnya menggunakan apa untuk yang penggumukannya? seratnya kita pakai kangkung kering oh pakai kangkung kering iya tanpa hijauan tanpa hijauan tanpa rumputan ya? hmm hmm kita sambil lihat ke sana mas yang di sana pojok sana sini semuanya pakainya sama yang sini ya? iya hmm nah ini yang pejantannya yang mana di sini mas blok ini? ini pejantannya yang sufok karena yang sufok oh ini sudah Bunting kita pindah oh ini sudah positif Bunting iya sudah positif Bunting kalau jualnya juga positif Bunting ya? iya positif Bunting USG sudah sudah kita USG oh di USG sekalian ini dengan pejantan sufok untuk harganya nanti biar ditonton-tonton di konten yang kemarin-kemarin sudah ada di review harga di Bini Kavam ini mas ya? iya nah ini kita lihat yang pejantannya dorper yang mana mas ini ya? nah ini pejantan dorpernya teman-teman wah ini mas gede ini mas ya? ini pejantan dorpernya ini yang anakan yang hitam disana tadi juga anak-an ini? iya anaknya dorper ini anak dorper ini anak dorper ini umur berapa bulan ini? berapa tahun? dorpernya umur 2 tahun setengah 2 tahun setengah 2 tahun setengah iya nah ini kayak gini mantep ini kalau yang full blood kayak gini pakainya juga sama sama indukannya? sama kita pakainya full jalan semuanya sama juga fungsinya sebenarnya apa sih mas? dikasih asinan mineral blok kayak gini ini iya fungsinya kita untuk menjaga supaya dia gak gampang diprok karena ini kan mineral, kalsium hmmm gitu jadi penting juga ya? penting juga ini untuk siap nah saya kira ini mas populasi banyak gini harus mengharuskan fermentasi mengharuskan silase untuk bang pakainya ternyata full rijewan chopper tiap hari juga bisa ya? iya nah gini juga dombanya yuk bagus-bagus lah istilahnya disini hmmm hehehe nah untuk ini mas kita kembali lagi tentang pakan mas sebenarnya pentingnya pakan itu seberapa sih untuk ternak ini? penting banget mas kuncinya ternak itu pakan hehehe karena kalau gak dipakan ya mati ya iya selain itu untuk komposisi pakan tetapi tetep ini ya harus diperhatikan gitu ya iya kita perhatikan mas hmmm kalau full hijauan tanpa konsentrat itu hasilnya seperti apa mas hasilnya kurang maksimal kita tetep kasih konsentrat tetep kasih konsentrat ya? iya disini pernah uji coba full hijauan gak dikasih konsentrat gitu? ada ini oh ini? ini makanya dia agak purus kecil-kecil hmmm ini memang khusus untuk uji coba trailer gitu atau gimana? iya kita uji coba juga oh ini full yang disini full hijauan ya? full hijauan nah ini temen-temen ini full hijauan pakanya semacam ini anaknya juga kurang pertumbuhannya kurang cepat juga ya? iya kurang cepat iya dan juga ambingnya tapi ambingnya lumayan besar loh mas yang ini gitu? iya kita lumayan besar juga iya terus tadi saya lihat jadi tong tong molase itu gunanya untuk apa disini? itu untuk wadah konsentratnya gitu oh konsentrat iya oh jadi bukan untuk tempat molase gitu? bukan kita bukan tempat molase iya jadi tempat-tempat konsentrat gitu ya? konsentratnya gitu mas Muhammad ini tapi lumayan loh mas puluh hijauan kayak gini? iya puluh hijauan pun sudah cukup iya jadi ini yang disini memang tanpa-tanpa konsentrat sama sekali ini? tanpa konsentrat sama sekali ini oh tapi ini untuk pejantannya apa mas? ini kebanyakan buning luar jadi bawaan oh bawaan terus eksperimen dulu disini biar dibawa sini dan ini juga tetap dikasih mineral blok ya iya oh pakainya pul hijauan kayak gini nah ini jadi untuk pul hijauan semacam ini pemberian pakainya berapa kali yang ini? kita pakainya tiga kali tiga kali yang ini? iya jam berapa? kita ngasihnya jam tujuh iya jam dua belas nanti baru jam lima jam lima iya karena ini baru eksperimen kita minta pul hijauan apakah berpengaruh tanpa konsentrat itu ternyata berpengaruh ternyata berpengaruh iya komposisinya yang pagi berapa persen? tiga puluh tiga puluh formalisinya untuk hijauannya untuk hijauan empat puluh tiga puluh empat puluh empat puluh tiga puluh tiga puluh tiga puluh tiga puluh oh berarti pagi empat puluh persen siangnya tiga puluh persen sorenya tiga puluh persen kalau empat puluh empat puluh kan ketemunya seratus sepuluh iya nggak tau ya mas Mahmati iya iya oh jadi barangkali nanti hasilnya tidak terlalu jauh mungkin ke depan mau dibikin pul hijauan gitu pul hijauan gitu ternyata memang ini seperti ini perbedaannya ini antara yang dipakan hijauan pul ya iya dipakan hijauan pul dan juga ini yang ada tambahan konsentratnya yang disini tadi mas ya iya nah ini sama yang disini tadi juga dan juga betina ataupun indukan itu tetap berpengaruh besar ya kalau betinanya indukannya bagus otomatis keluar anaknya bagus iya tapi kalau betinanya lokal lokal keluarnya juga kurang bagus meskipun pejantannya sama full blood oke mas Mahmat terima kasih banyak atas waktunya mas mas Mahmat nanti kita jumpa insyaallah di lain waktu dan kesempatan yang belum subscribe silahkan di subscribe karena subscribe itu menyenangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih